Halo para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar Gwilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih dikancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini mondar mandir di lubang cacing Ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua Dodi Xiaoyan juga melalui lubang cacing laut bintang ini Tetapi butuh banyak waktu untuk Xiaoyan sampai ke sana Saat itu Xiaoyan mengandalkan kekuatan terbangnya sendiri Sementara pada saat ini Xiaoyan memiliki bantuan dari Bahtera Oleh karena itu waktu keberangkatan Xiaoyan ini benar-benar secara alami sangat dipersingkat Di tengah-tengah perjalanan ini Xiaoyan adalah sosok yang paling ingin tahu Dan segera bertanya kepada Xiaoyan kemanakah mereka akan pergi sekarang Semua orang juga sedikit penasaran mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Zhan Dari semenjak mereka berangkat sampai sekarang Xiaoyan tidak pernah mengatakan kemana mereka akan pergi Xiaoyan pada saat ini tidak berencana untuk memberitahu semua orang sebelumnya Xiaoyan tidak ingin menyebabkan terlalu banyak tekanan psikologis bagi mereka Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa tempat yang akan mereka tuju disebut dengan Bintang Hong Meng Mereka akan berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam yang berada di sana Mendengar dua kata yang asing ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut Tetapi tidak sulit bagi mereka untuk memahami perkataan dari Xiaoyan Bintang Hong Meng ini pasti merupakan dunia baru Dan sepertinya kontes 10.000 alam seharusnya menjadi kompetisi berskala besar Xiaoyan pada saat ini terus bertanya kepada Xiaoyan Berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai Bintang Hong Meng ini? Xiaoyan pun segera menjelaskan jika mereka tidak melalui perjalanan lubang cacing Mungkin diperlukan waktu 2000 tahun untuk mencapai Bintang Hong Meng Tetapi sekarang mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing laut bintang Waktu tempuh dari mereka seharusnya dipersingkat sepertiganya Dan mereka dapat mencapainya dalam waktu ratusan tahun Tetapi tempat yang pada saat ini mereka akan kunjungi terlebih dahulu bukanlah Bintang Hong Meng Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan tidak berkata lagi Xiaoyan mengembalikan semua ingatannya ke Benua Doki yang membuat Xiaoyan sedikit bersemangat Sementara itu sosok Xiaozan pada saat ini masih terus mengoceh dan bertanya kepada Xiaoyan Kemana mereka akan pergi sekarang? Xiaoyan sambil mengenang Benua Doki segera berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi ke Benua Doki Tempat itu adalah tempat di mana Xiaoyan dilahirkan dan dibesarkan dan itu adalah rumah Xiaoyan Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar sangat penasaran mengenai Benua Doki yang dibicarakan oleh Xiaoyan Mereka benar-benar sangat bersemangat dan ingin mengetahui Benua seperti apakah tempat orang gila seperti Xiaoyan dilahirkan Waktu pada akhirnya berlalu dengan cepat hingga hanya beberapa hari ujung lubang cacing benar-benar terlihat Xiaoyan pun mengangkat kelapanya perlahan dan dengan senyum di wajahnya Xiaoyan bergumam akhirnya mereka sampai Sementara itu pada saat ini di Benua Doki di atas langit terdengar suara gemuruh yang sangat besar Hal ini menarik perhatian semua orang di Benua Doki dan mereka semua segera menatap ke arah langit Di antara mereka ada seorang pria dan seorang wanita yang pada saat ini terbang dengan cepat Mereka melayang di atas langit dan keduanya pada saat ini tampak mengesankan Keanehan yang tiba-tiba ini tentu saja mengejutkan mereka berdua dan mereka pada saat ini memandangi langit dengan hati-hati Segera langit pun tampak terkoyak dan Bahtera pada saat ini berlayar keluar dari langit Melihat sosok besar yang tiba-tiba muncul di atas langit Benua Doki Seluruh benua juga pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang Pria dan wanita yang pada saat ini melayang di langit memperhatikan setiap gerakan Bahtera dengan waspada Pria itu pada akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam siapakah yang berani masuk tanpa izin di Benua Doki Begitu kata-kata ini terjatuh tiba-tiba bayangan hitam muncul di depan kedua orang tersebut Mata kedua orang ini menyusut secara naluriah dan kekuatan yang kuat pada saat ini langsung mengayun ke arah mereka Kekuatan ini pun langsung mengalahkan dua sosok yang melayang di langit Keduanya pada saat ini terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum akhirnya mendarat dengan berat Dua jurang panjang pada saat ini ditarik di tanah bersamaan dengan dua sosok yang terjatuh Kedua sosok itu pun pada akhirnya segera bangun dan si pria pada saat ini segera menoleh ke arah sosok wanita Pria itu berkata bahwa sosok yang baru saja muncul benar-benar sangat kuat Ia merasa khawatir bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya meskipun bekerja sama Pria itu pun seketika memuntahkan darah dan benar-benar memiliki ekspresi cemberut Sementara itu sosok wanita tinggi langsing pada saat ini segera menatap ke arah langit Sosok ini memiliki daya tarik khusus dengan sisik yang berwarna-warni yang terlihat dingin Sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Xiao Xiao yang tinggal di benua Doki dan merupakan anak pertama Xiao Yan Begitu Xiao Xiao menatap ke arah Xiao Yan pada saat ini ia tanpa sadar menggumamkan kata ayah Pria yang berada di sampingnya juga pada saat ini terkejut melihat sosok yang berada di atas Meskipun Xiao Yan dengan sengaja menyembunyikan wujud aslinya Xiao Xiao telah tumbuh bersama dengan Xiao Yan dan secara alami ia merasakan tekanan dari garis darah Oleh karena itu Xiao Xiao pada saat ini buru-buru memberitahu sosok pria yang berada di sampingnya bahwa itu adalah ayahnya Sosok pria muda ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Yan Tetapi jika dilihat lebih dekat sosok ini bahkan lebih tampan jika dibandingkan dengan Xiao Yan Mungkin ia mewarisi game dari Sun Er dan pria itu adalah Xiao Lin sang putra Xiao Yan dan Sun Er yang merupakan putra kedua Xiao Yan Dua orang ini adalah dua anak Xiao Yan di benua Doki dan mereka pada saat ini telah menjadi yang terkuat di benua ini Saat ini juga di sisi lain ada seorang lelaki tua yang melayang di udara Ia tidak terlihat seperti Xiao Xiao maupun Xiao Lin dan ia pada saat ini benar-benar terasa gugup Namun meskipun begitu ia masih berperilaku dengan sangat tenang dan melihat sosok Xiao Yan Wajahnya yang penuh dengan tanda dimakan usia segera menunjukkan senyuman hangat Orang tua ini tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur dari klan Xiao di benua Doki yakni Xiao Suan Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada akhirnya maju perlahan Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar sangat membosankan Xiao Yan benar-benar telah dikenali begitu cepat dan Xiao Yan tidak sempat untuk menguji mereka berdua Pada akhirnya sosok Xiao Yan pun benar-benar terungkap dan semua orang pada saat ini benar-benar terdiam Tak lama setelah itu pada akhirnya suara gemuruh dari kerumunan benar-benar terdengar Gengsi dari Kaisar Yan ini bahkan setelah ribuan tahun masih menjadi topik pembicaraan semua orang Cerita legendaris mengenai pertempuran Xiao Yan ini benar-benar selalu dibahas tanpa mengenal waktu Entah berapa banyak junior yang pada saat ini benar-benar menganggap Xiao Yan sebagai idola Dengan tujuan untuk kemajuan kekuatan Sementara itu setelah Xiao Yan mengungkapkan identitasnya Bahtera pun perlahan-lahan segera menggantung di atas lahan Di dalam Bahtera sekelompok orang juga pada saat ini keluar satu demi satu Dan mereka melihat ruang baru ini dengan rasa ingin tahu yang besar Secara alami benua doki ini memang tidak dapat dibandingkan dengan benua dodi Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar memiliki rasa penasaran di dalam hati masing-masing Sementara itu pada saat ini Xiao Xiao dan Xiao Lin juga sudah bergegas ke arah Xiao Yan Xiao Yan juga membuka tangannya dengan penuh kasih untuk menyambut kedua anaknya Kedua anak ini telah bermain di sisi Xiao Yan semenjak mereka masih kecil Mereka semua pada saat ini melompat ke tubuh Xiao Yan dan jatuh di dalam pelukan Mereka tidak bertemu selama ratusan tahun dan mereka benar-benar merindukan Xiao Yan Begitu juga dengan ibu mereka sepanjang waktu Pada akhirnya Xiao Xiao pun segera melepaskan pelukan Xiao Yan dan menatap ke arah sekelompok orang di belakang Xiao Yan Tetapi pada saat ini ia tidak melihat ibu Sun Er dan Cai Lin Xiao Xiao pada akhirnya segera bertanya dimanakah ibu Sun Er dan ibu Cai Lin Xiao Lin juga pada saat ini bertanya mengapa ibu tidak kembali bersama dengan ayah Ia pada saat ini benar-benar merindukan keduanya Xiao Yan pun memandangi kedua anaknya yang sudah dewasa dengan senyum bahagia di wajahnya Xiao Yan lanjut mengelurkan tangannya dan menggosok kelapa dari mereka berdua Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa ibu lebih sibuk daripada ayah Mereka tidak dapat kembali untuk saat ini Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan topik pembicaraan Dan berkata bahwa sepertinya sekarang kekuatan mereka telah mencapai Dodi Dengan begitu mereka akan dapat naik ke benua Dodi Dimana itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi latihan mereka Selain itu mereka juga akan bertemu dengan ibu Cai Lin dan ibu Sun Er setelah sampai di benua Dodi Mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini keduanya menganggup Wajah mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka tersenyum lepas Sementara itu tatapan Xiao Yan pada saat ini bergerak ke samping Keseorang lelaki tua yang sedang menunggunya sambil tersenyum Lelaki ini adalah Xiao Suan dan Xiao Yan pada saat ini segera menanggupkan tangannya untuk memberi hormat Xiao Yan juga sangat gembira saat Xiao Yan pada saat ini melihat Xiao Suan Selain itu Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa aura dari Xiao Suan pada saat ini telah mencapai tingkat Dodi Meskipun ia hanya dari bintang satu begitu juga dengan Xiao Xiao dan Xiao Lin Xiao Yan pada saat ini bertanya mengapa ketiganya tidak pergi ke benua Dodi Sepertinya hal tersebut bukan hanya karena kekuatan yang tidak cukup dan pasti ada alasan lain Xiao Yan pun menekan pemikirannya sebelum akhirnya segera menyapa leluhur Xiao Suan Sudah lama sekali mereka tidak bertemu dan tampaknya leluhur Xiao Suan dalam keadaan sehat walafiat Menanggapi hal tersebut Xiao Suan pun tertawa dengan arogan dan berkata akhirnya bocah ini bersedia untuk kembali dan melihat-lihat Sosoknya segera melangkah mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya menepuk bahwa Xiao Yan dengan keras Xiao Suan pun lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi Mereka jangan berbicara disini karena ayah Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sangat merindukan Xiao Yan Mereka harus kembali ke klan Xiao terlebih dahulu hingga pada akhirnya semua orang segera berangkat Xiao Yan sudah sangat lama tidak melihat ayahnya begitu juga dengan kakak-kakaknya dan Xiao Yan pada saat ini sangat merindukan mereka Klan Xiao hari ini bukan lagi klan Xiao seperti di masa lalu Meskipun klan Xiao pada saat ini masih menjadi salah satu di antara delapan klan kuno Kecepatan perkembangan klan Xiao benar-benar terlalu mencengangkan Klan Xiao benar-benar telah menjadi kekuatan dan keluarga besar di seluruh daratan Benua Doki Selain itu ia juga memiliki lokasi geografis yang benar-benar sangat strategis Setelah Xiao Yan menjadi dodi di klan Xiao maka darah keturunannya benar-benar telah diaktifkan Dengan begitu kekuatan seluruh klan Xiao meningkat pesat Inilah yang pada akhirnya menjadikan klan Xiao dalam 100 tahun terakhir menjadi semakin kuat Tetapi tak lama setelah itu ketika Cailin dan Sun Er dipromosikan menjadi dodi Kekuatan klan Gu dan klan ular juga pada saat itu meningkat pesat Tetapi mereka tidak memiliki perkembangan kecepatan yang pesat seperti klan Xiao Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali ke klan Xiao dan rumah besar klan Xiao pada saat ini benar-benar sangat besar Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat perkembangan dari klan Xiao ini Selain itu di tengah klan Xiao pada saat ini ada alun-alun dan di tengahnya berdiri patung Xiao Yan Patung ini terlihat seperti aslinya dan ekspresi karakternya benar-benar diukir dengan sangat halus Semua orang dari tim Xiao Yan pada akhirnya memuji berulang kali ketika melihat patung tersebut Mereka berkata bahwa patung tuan muda Xiao Yan ini benar-benar sangat megah Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terbatuk dua kali karena dipenuhi dengan rasa kemaluan Begitu Xiao Yan memasuki klan Xiao, Xiao Yan juga langsung dikenali oleh anggota klan Mungkin hal itu dikarenakan adanya patung besar Xiao Yan di alun-alun Dengan begitu anggota klan menghadapi patung ini setiap hari dan penampilannya telah mengakar kuat di hati orang-orang Kerumunan pun pada akhirnya berteriak bahwa ini adalah Xiao Yan Ini benar-benar kaisarian dari klan Xiao mereka Banyak kata-kata yang dipenuhi dengan kekaguman pada saat ini meledak di antara kerumunan Hampir seluruh klan Xiao pada saat ini benar-benar sangat hidup Dan sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terbang keluar Puluhan ribu orang dari klan Xiao pada saat ini berkumpul bersama karena mereka benar-benar menantikan hal ini Sementara itu Xiao Yan dipenuhi keringat dingin karena terkejut dan merasa bahwa ini terlalu dibesar-besarkan Banyak orang yang pada saat ini mengagumi nama besar dari kaisarian dan membuat Xiao Yan benar-benar kikuk Sorak-sorai bergema di seluruh klan Xiao dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut dan mendesak tak berdaya Setelah Xiao Yan mengambil dua langkah pada akhirnya Xiao Yan berhenti dan mengangkat kelapanya untuk melihat lautan orang yang berada di hadapannya Tatapan Xiao Yan pun menyapu mereka dan mereka bisa merasakan darah di tubuh mereka pada saat ini mendidih Xiao Yan pun tersenyum dan berkata perlahan bahwa klan Xiao pada saat ini benar-benar menakutkan Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya dan aura yang tak terhitung segera terbang keluar dan dihirup oleh banyak sosok Bersamaan dengan hal tersebut kerumunan pun seketika merasakan keterkejutan Salah seorang di antara mereka segera berteriak bahwa ia benar-benar telah menembus ke Dohuang Yang lainnya juga berkata bahwa ia juga telah meningkat ke Dohuang setelah bekerja keras yang begitu lama Pada akhirnya ia pada saat ini benar-benar telah melewati kemacetan Rupanya Xiao Yan pada saat ini banyak memberi keuntungan bagi orang-orang di iklan Xiao Bahkan jika Xiao Yan pada saat ini menganggap itu hanyalah hadiah biasa Tetapi hal tersebut adalah sebuah kekayaan yang besar bagi mereka Banyak orang pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada kaisar Yan Sorak-sorak pun kembali meletus di seluruh klan Xiao dan orang-orang yang mengikuti Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut Pada saat yang sama di aula klan Xiao pada saat ini juga tiga sosok segera keluar Seorang lelaki tua yang tampak sangat tua berlari dengan wajah yang penuh semangat Matanya pada saat ini memerah saat ia melihat keberadaan Xiao Yan Sebuah suara agung memanggil perlahan dengan sedikit getaran ketika ia menyebut Xiao Yan dengan sebutan Yan Er Xiao Yan pun berhenti dan memutar kelapanya perlahan Melihat wajah yang sudah lama tidak dilihatnya ini rongga mata Xiao Yan seketika menjadi lembab Xiao Yan masih ingat bahwa orang tua ini membeli cairan spiritual dengan segala cara untuk Xiao Yan Xiao Yan masih ingat bahwa orang tua ini masih di sisi Xiao Yan selama masa-masa tersulitnya Orang tua ini benar-benar menemani Xiao Yan percaya kepada Xiao Yan Dan ia masih ingat bahwa orang tua ini memberikan segalanya untuk Xiao Yan Sosok tua yang pada saat ini bergegas tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Zhan Xiao Yan pada akhirnya berlutut perlahan dan membungkuk dalam-dalam kepada ayahnya Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melupakan kecintaan kebapaan yang kuat di masa kecilnya Kasih sayang keluarga ini benar-benar sangat penting bagi Xiao Yan Dan pada saat ini Xiao Yan merasakan kesedihan di dalam hatinya Selain itu di sisi lain sosok Xiao Zhan juga pada saat ini benar-benar merindukan Xiao Yan Ketika Xiao Yan pergi Xiao Zhan selalu mengkhawatirkan Xiao Yan Sekarang melihat Xiao Yan kembali dengan selamat Xiao Zhan tidak bisa mengendalikan esmosinya Putranya yang selalu difikirkan siang dan malam pada akhirnya benar-benar kembali Di depan ayahnya sosok Xiao Yan pada saat ini melepaskan semua pertahanan dan kegigihannya Mungkin setelah tahun-tahun pertumbuhan ini Xiao Yan menjadi tak terkalahkan dan hatinya benar-benar sangat kuat Tetapi di hadapan kasih sayang seorang keluarga tidak peduli seberapa kuat seseorang Tentu saja ia akan menjadi esmosional dan hatinya benar-benar tergerak Xiao Zhan pada akhirnya dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri Dan ayah serta anak ini pada akhirnya saling berpelukan Xiao Zhan juga pada saat ini menangis sesegukan Ia tahu bahwa putranya telah memikul terlalu banyak beban Oleh karena itu selama bertahun-tahun sejak kepergian Xiao Yan Xiao Zhan tidak pernah mengendurkan manajemennya atas pengaturan klan Xiao Ini adalah fondasi yang diciptakan oleh kerja keras Xiao Yan Dan Xiao Zhan tidak akan membiarkan usaha ini sia-sia Setelah melepaskan pelukan Xiao Zhan Dan pada saat ini Xiao Yan juga melihat kakak tertuanya Xiao Ding dan kakak keduanya yakni Xiao Li Keduanya pada saat ini juga bersemangat dan pada saat ini menghampiri Xiao Yan Mereka juga telah merawat dan mencintai Xiao Yan sejak lama Tiga bersaudara ini pada akhirnya saling berpelukan melepas rindu Demi kebaikan dua saudara laki-laki Xiao Yan ini telah keluar dan mendirikan resimen tentara bayaran di Gurun Tager Hal itu hanya untuk memberi Xiao Yan tempat dan pergi pada saat itu Semua itu telah berlalu sangat lama Tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa seolah-olah itu baru saja terjadi Xiao Yan pun memanggil dengan ramah kakak pertama dan kakak keduanya Xiao Ding dan Xiao Li juga mengangguk dengan penuh semangat Dan ketiga saudara laki-laki ini mereka menjadi jauh lebih kuat Melihat ketiganya yang pada saat ini terlihat bahagia Pada akhirnya Xiao Zhan pun tertawa dengan puas Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan ia pada saat ini segera berteriak kepada semua orang Ia berkata bahwa hari ini orang-orang di klan Xiao akan mengadakan jamuan besar Untuk merayakan kembalinya putranya Mereka pada saat ini harus mensyukuri kembalinya Kaisar Yan Setelah mendengar perkataan ini pada akhirnya Baik Xiao Ding dan Xiao Li pun seketika berteriak serempak Pada akhirnya mereka segera melakukan perjamuan khusus besar-besaran Berita kembalinya Xiao Yan juga pada saat ini menyebar dengan kecepatan tercepat Sementara itu di suatu tempat di benua Doki seorang wanita pada saat ini berdiri di atas gunung Wajahnya tampak sudah lama kehilangan minatnya dan sudut mulutnya pada saat ini sedikit bergerak Sosok wanita ini seketika bergumam apakah ia pada akhirnya kembali Apakah pada saat ini pria tersebut dalam kondisi baik-baik saja Sosok wanita ini pada akhirnya segera mengenang masa-masa bersama dengan sosok Xiao Yan Xiao Yan telah meninggalkan benua Doki dalam waktu ratusan tahun Meskipun Xiao Yan pergi tetapi bayangannya masih tak terhapuskan di hati banyak orang Termasuk juga wanita tersebut Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini di klan Xiao Semua orang-orang dari klan Xiao benar-benar mendidih Xiao Yan juga sudah mabuk dan pingsan pada saat ini dan berbaring di tempat tidurnya sendiri Xiao Yan memiliki rasa seperti berada di rumah yang sebenarnya dan perasaan ini sangatlah nyaman Sementara itu tim Xiao Yan yang lainnya juga pada saat ini memulai tur keliling masing-masing Mereka berkeliaran di setiap sudut benua Doki dan melihat-lihat di sekitar Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berencana untuk menghabiskan setidaknya satu tahun di benua Doki Selama masa ini Xiao Yan bermaksud untuk menghabiskan waktu yang baik bagi keluarganya yang telah terlalu lama ditinggal pergi Xiao Yan pun terus menemani kedua anaknya dan pada saat ini saling berbincang-bincang Mereka berbicara tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, kesulitan yang dihadapi dalam kultifasi dan bagaimana cara menyelesaikannya Mereka juga bercerita bahwa mereka pernah berhadapan dengan musuh yang benar-benar hampir membunuh nyawa mereka Mendengar hal ini Xiao Yan pun merenung sejenak Berdasarkan hal ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan tidak mungkin pergi meninggalkan mereka dengan ancaman seperti itu Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk membimbing mereka menjadi lebih kuat Dengan Xiao Yan yang memberikan beberapa pengalaman bagi mereka Tentu saja Xiao Yan tidak harus khawatir tentang masa depan mereka berdua Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada mereka agar mereka segera melepaskan api di dalam tubuh masing-masing Biarkan ayah pada saat ini melihat kekuatan api yang pada saat ini mereka miliki Mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Yan pada saat ini menganggup Setelah itu mereka mengendalikan pelepasan api di dalam tubuh masing-masing Di mata Xiao Xiao pada saat ini api biru terus melompat dan mulai melingkari tubuh Xiao Xiao Di sisi Xiao Lin pada saat ini api merah terang beledak seperti binatang buas dan melayang di sekitar Xiao Lin Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata dengan mata yang berbinar Xiao Yan berkata bahwa ini adalah nyala api yang sangat kuat Mereka berdua memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang Dodi Tetapi pada saat ini mereka masih tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kedua nyala api ini Jika kekuatan mereka meningkat di masa depan Maka kedua nyala api ini akan menjadi kartu truk mutlak di tangan mereka Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kedua anaknya Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa selama periode waktu ini Ia akan mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka Jika mereka memiliki keraguan tentang kultivasi atau jika mereka tidak mengerti apapun Mereka dapat bertanya kepada ayah dan ayah akan membimbing mereka dengan baik Xiao Yan pada saat ini tidak secara langsung memberikan keberuntungan pada kedua anaknya Xiao Yan menyadari bahwa sebuah perjalanan kultivasi tidak akan dapat dicapai dalam satu malam Proses ini membutuhkan lika-liku perjalanan dan hal itulah yang pada akhirnya akan membuat seseorang semakin kuat Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berharap kedua anaknya dapat tumbuh selangkah demi selangkah Dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri Pada akhirnya Xiao Yan selama periode waktu ini mengajari mereka dengan cara mengendalikan api Dan cara menggunakannya dengan baik Xiao Xiao pada saat ini lebih seperti Cai Lin dengan kepribadian yang lebih mandiri Metode kultivasinya sangat berbeda dengan Xiao Yan Tetapi ada satu hal yang mirip dengan Xiao Yan Xiao Xiao juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat Xiao Yan pun mengajari Xiao Xiao dengan baik untuk menggunakan teknik cold sky Xiao Yan juga pada saat ini mengajari keterampilan huangkuan Tetapi dengan kekuatan Xiao Xiao pada saat ini akan sangat sulit untuk melakukan keterampilan bertarung jiwa ini Dengan begitu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasah dan perlahan dapat menampilkannya Sementara itu Xiao Lin agak mirip dengan Xiao Yan dengan cara kultivasi yang lebih kuat dan secara langsung Oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini mengajarkan Xiao Lin satu set keterampilan huangkuan Xiao Yan juga mengajari teknik pedang kuno terkuat milik Xiao Yan Yakni gerakan seribu kaki tanpa bayangan Selain itu selama periode waktu ini Xiao Yan juga tidak memperkenalkan King Mu'er dan Zeni kepada kedua anaknya Xiao Yan merasa tidak perlu untuk memperkenalkan mereka pada saat ini Sementara itu King Mu'er dan Zeni juga pada saat ini memahami niat dari Xiao Yan Oleh karena itu mereka mengikuti tim Xiao Yan dan pada saat ini berkeliling benua doki Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih sibuk dengan melatih kedua anaknya Xiao Yan pada saat ini terus menerus memberikan wawasannya kepada kedua anaknya Xiao Yan benar-benar merasa sangat senang di dalam hatinya karena pada akhirnya mereka benar-benar bisa bertemu Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat kagum melihat kemampuan dari kedua anaknya Xiao Yan seketika teringat masa lalunya ketika Xiao Yan berlatih di benua doki Tetapi jika dibandingkan dengan anak-anaknya pada saat ini kemampuan Xiao Yan pada saat itu tidak bisa dibandingkan Tentu saja semua ini berkat garis darah keturunan yang telah diaktifkan oleh Xiao Yan setelah Xiao Yan naik ke dodi Pada saat ini kedua anak Xiao Yan menampilkan kekuatan mereka dan perkembangan mereka benar-benar sangatlah cepat Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan senyum melihat perkembangan yang begitu pesat Dan Xiao Yan pada saat ini hanya menggaruk kelapanya Xiao Yan bergumam apakah yang telah Xiao Yan lakukan hingga anaknya pada saat ini benar-benar telah menjadi jenius yang sangat luar binasa Xiao Yan pun memandang ke arah langit dan pada saat ini bergumam agar Cailin dan Sun Er melihat kemampuan anaknya pada saat ini Mereka pasti akan sangat bangga melihat perkembangan keduanya Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan ini dan lanjut fokus untuk menemani kedua anaknya berlatih Xiao Yan terus-menerus memberikan evaluasi dan pengalaman tempurnya kepada kedua anaknya Pada saat ini Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa keduanya benar-benar akan menjadi orang yang lebih kuat di masa depan